Ya pemirsa Wali Kota Jambi, Syarif Vasa menjadi irup dalam upacara peringatan HUD Pemadam Kebakaran ke-104 yang dikeluar oleh Damkar Kota Jambi pada selasa pagi di lapangan Mako Damkar Kota Jambi. Dalam kegiatan ini juga dilakukan simulasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan korban kebakaran, serta rescue hewan liar yang dilakukan oleh personel Damkar Kota Jambi. Selasa 21 Maret 2023, dalam rangka HUD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ke-104 yang dikeluar oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi, Wali Kota Jambi Syarif Vasa menjadi irup upacara dalam acara tersebut. HUD Damkar kali ini bertemakan tentang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tangguh, Rakyat Tumbuh, Indonesia Maju, yang menjadi motivasi untuk menambah semangat para personel Damkar saat bertugas melakukan penyelamatan. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Vasa berpesan kepada Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi untuk hendaknya dalam melaksanakan tugas dilandasi dengan rasa ikhlas dan penuh tanggung jawab, menjaga kesehatan dan keselamatan. Kemudian pada kesempatan ini juga kami mempesan kepada Dinas Damkar dan Penyelamatan, hendaknya dalam melaksanakan tugas yang pertama dilandasi dengan rasa ilas dan penuh tanggung jawab, Kemudian jaga keselamatan dan jaga kesehatan yang paling utama, kemudian kami juga menyampaikan ucapan berima kasih kepada Rekan-Rekan Pohon Kompidah dan satuannya yang terlambanya mendukung, membantu Dinas Damkar dan Penyelamatan. Dalam rangkaian acara hut Damkar tersebut, Wali Kota Vasa juga memberikan santunan kepada para anak-anak korban kebakaran yang terjadi di Kota Jambi, dan melepas rombongan personel Damkar Kota Jambi yang melakukan pawai mengelilingi jalan poros di Kota Jambi. Selain itu, di akhir acara juga dilakukan simulasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan korban kebakaran yang terjebak oleh api, serta resku hewan liar yang dilakukan oleh para personel Damkar yang sudah terlatih dan memiliki keterampilan dalam bidang tersebut. Lilis, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!